Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 27 Selain itu, Soat C.I. juga berdiri di samping meja, di atas meja jelas terlihat ada lima bilah pedang pendek, siapakah yang tak akan meningkatkan kuas padaannya setelah melihat senjata tersedia di meja. Jangan lagi maku antojin yang akan muncul di situ, sekalipun orang tersebut hanya seorang jago biasa pun tidak sulit rasanya untuk meloloskan diri dari ancaman. Bukankah Soat C.I. hanya seorang gadis dusun yang sama sekali tak pandai bersilat? Apalah gunanya ilmu menyambit pedang yang diajarkan Syokyumoi sebelum pergi tadi? Naga tua berkorbo tak memandang sekejap ke arah pedang pendek tersebut, kemudian tanya dengan suara menyeramkan. Nona, apakah kau hendak mengandalkan ke enam bilah pedang ini untuk melukai maku antojin? Siapa bilang aku hendak melukainya bantah Soat C.I. sambil berpaling ke samping, aku hanya bermaksud untuk menakut-nakuti. Mendengar perkataan itu, si naga tua berkorbo tak segera tertawa dingin. Nona, kau anggap dengan ke enam bilah pedang tersebut, kau sudah dapat menakut-nakuti orang? Aku rasa cuma anak yang berusia tiga tahun yang bisa kau takut-takuti. Perkataan ini memang benar, sudah cukup lama maku antojin malang melintang di dalam dunia persilatan, sudah cukup banyak pertarungan besar yang pernah dialami olehnya. Dengan mengandalkan ke enam bilah pedang pendek tersebut, bagaimana mungkin dia bisa menakut-nakuti dirinya? Soat-soat C.I. segera cemberut, ujarnya, bisa menakut-nakuti orang atau tidak, kau tak usah mencampurinya, yang penting adalah tugasmu memancing dia datang kemari, suruh dia berdiri depan pintu rumah, asal pekerjaan tersebut sudah selesai kamu kerjakan, berarti urusanmu sudah beres. Perkataan ini memang benar, bagaimanapun juga si naga tua berekor botak memang tidak bersungguh hati hendak membantunya, dia terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena sudah dicekoki pil beracun, masalah bisa menggertak maku antojin dari bukit hangsan atau tidak, padahal kekatnya sama sekali tiada sangkut lautnya dengan dia. Naga tua berekor botak tertawa dingin lalu berjalan keluar dari rumah, dia segera mendongakan kepalanya sambil berpekik nyaring. Dia memang tak malu disebut sebagai naga tua, pekikan panjangnya itu sangat nyaring dan membumbung ke angkasa, persis seperti seekor naga yang sedang berpekik. Tak selang lama setelah dia berpekik, nyata dari arah selatan sana, dari arah jalan kecil yang membentang lurus ke muka, mendadak muncul empat lima sosok bayangan manusia. Empat orang yang berjalan di depan adalah jago-jago pedang berpita hitam yang mengenakan seragam berwarna hitam pula. Di belakang keempat orang itu, mengikuti seorang tosu tua yang berbaju kuning, dengan membawa sebuah hutim, senjata kebutan, dia bergerak mendekat dengan gerakan enteng. Sepasang matu, tosu tua itu tajam bagaikan kilat, keningnya tinggi dengan mulut lebar, wajahnya amat seram dan menampilkan kelicikan. Dia tak lain adalah wakil Chong Kuan terbaru dari pasukan pendekar pedang berpita hitam perkumpulan Ban Kiam Hwe, Ma Kuan Tojin dari Bukit Hang San. Dari kejauhan sana dia sudah menyaksikan si naga tua berekor botak Tsu Sam Seng berdiri di bawah atap rumah gubuk, menanti ia sudah mendekat barulah memberi hormat sambil menegur. Saudara Tsu, apakah kau berhasil menemukan sesuatu? Nona Tsu berada di dalam sana kata naga tua berekor botak dengan cepat. Dia sudah dicekoki obat beracun, tentu saja ia tak berani berbicara terus terang, karenanya terpaksa dia harus mengikuti perintah dari Soarji dengan memancing Ma Kuan Tojin memasuki rumah tersebut. Begitu selesai berkata, tak sampai Ma Kuan Tojin mengajukan pertanyaan, ia telah membalikan badan menuju ke dalam ruangan. Sesungguhnya kedatangan Mukaan Tojin sekalian ke situ adalah untuk melaksanakan perintah guna menemukan Chokyo Moai. Maka begitu mendengar orang yang dicari berada di sana, sepasang matanya kontan membelalak lebar, serunya tanpa terasa. Di manakah orangnya menyaksikan si naga tua berekor botak tidak menjawab pertanyaannya malahan beranjak masuk ke dalam ruangan, tanpa terasa dia pun mengikuti di belakangnya masuk pula ke dalam pintu terdengar seorang perempuan berseru lantang. Bagus sekali, suruh dia berhenti di sana dan jangan sembelarangan bergerak. Sebenarnya Ma Kuan Tojin adalah seorang yang banyak curiga, ketika dia mengikuti si naga tua berekor botak masuk ke dalam rumah gubuk tadi, ia sudah merasa curiga sekali karena secara tiba-tiba naga tua berekor botak itu menyelingap ke samping. Tapi setelah mendengar bentakan suara, dia toh berhenti juga sambil menengok ke arah mana datangnya seruan itu. Perlu diketahui waktu itu sudah mendekati tengah hari, cahaya matahari di luar sana sedang bersinar dengan teriknya, sementara ruangan dalam rumah gubuk gelap gulita. Ma Kuan Tojin yang masuk dari luar, tentu saja harus berhenti sebentar sebelum bisa melihat keadaan dalam ruangan tersebut dengan lebih jelas lagi. Begitu sinar matanya dialihkan ke samping, segera terlihat olehnya seorang gadis berikat kepala hijau sedang duduk di belakang meja di sisi kiri dari ruangan. Di atas meja, berdera tenam bilah pedang pendek dengan gagang pedangnya tertinggal di luarnya, waktu itu sepasang tangan si Nona telah menggenggam dua bilah pedang pendek sambil melakukan gerakan hendak menyerang ke arahnya. Sebagai seorang jagoan yang berilmu tinggi, tentu saja Ma Kuan Tojin tidak memandang sebelah mata pun terhadap kedua belah pedang pendek di tangan Soatji tersebut, tapi dia toh merasa tercengang juga oleh sikap maupun gerak-gerik dari naga tua berekor botak tersebut, dengan kening berkerut segera tegurnya. Saudara tu, sebenarnya apa yang terjadi naga tua berekor botak tertawa getir? Hong Beng Tai Su telah ditotok jalan darahnya, EHM, EHM sedang siaute pun kena, kena, dicekoki pil beracun oleh-oleh Nona ini. Hampir saja dia akan menyebut kata budak, untung dia segera teringat akan keadaan sendiri dan buru-buru mengganti sebutan tersebut menjadi sebutan Nona. Hampir saja Ma Kuan Tojin tak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia tak menyangka kalau tilohan Hong Beng Tai Su dan naga tua berekor botak yang sudah berpuluh tahun lamanya malang melintang dalam dunia persilatan ternyata dipecundangi oleh seorang Nona Cilik yang baru berusia 8-19 tahun. Dengan sorot metu yang menyeramkan dia menengok ke arah Soat Ji, kemudian tanyanya, diakah orangnya? Tosu tua tiba-tiba Soat Ji berteriak keras, aku akan memantek kau di atas papan pintu, lihat pedang. Dua bilah pedang pendek yang berada di tangannya itu mendadak diayunkan ke arah Ma Kuan Tojin. Wee Tiong Hang yang mengintip dari balik celah pintu kamar, dapat menyaksikan adegan tersebut dengan jelas, dia pun dapat menyaksikan gerak serangan dari Soat Ji yang sama sekali tak berbentuk sama sekali itu tanpa terasa dia berpekik di hati, aduh celaka. Daya serangan dari kedua bilah pedang pendek itu meski cukup gencar, namun arah sasarannya tak tepat, pedang pendek yang semula dilemparkan dengan posisi lurus, setibanya di tengah jalan mendadak yang satu miring ke kiri sedangkan yang lain miring ke kanan, lalu terbang ke muka secara menyilang. Ma Kuan Tojin sama sekali tak memandang sekejap mereka pun terhadap datangnya serangan tersebut, malah sambil menjengek sinis, ujung baju sebelah kirinya dikibaskan ke depan mengarah kedua bilah pedang pendek itu. Tapi begitu kebasan itu dilakukan Ma Kuan Tojin yang berpengalaman segera merasakan sesuatu yang tak beres. Tak kalah sepasang pedang pendek yang menyilang datang dan hampir mendekati tubuhnya itu, mendadak dari tubuh senjata mana menimbulkan suara dengungan yang teramat nyaring, cahaya pedang pun menjadi bertambah kuat secara tiba-tiba. Tampaknya Nona kecil itu sudah merupakan seorang jagoan lihai yang menguasai ilmu pedang dari seluruh dunia saja, ternyata kedua bilah pedang pendek itu bisa dikendalikan olehnya mengikuti suara hati kecilnya. Bahkan pada mula melancarkan serangan, dia telah memperhitungkan segala sesuatunya dengan jelas, di saat pedang pendek hampir mendekati tubuh lawan inilah, tenaga dalam yang dipancarkan ke dalam tubuh senjata tersebut baru benar-benar menyebar keluar. Pada hakikatnya kejadian ini merupakan sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Dalam waktu yang amat singkat itulah, Ma Kean Tojin merasakan datangnya ancaman bahaya maut tersebut, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Hawa murni yang dikebaskan keluar melalui kebutan ujung bajunya begitu dasyat, namun nyatanya kebasan mana tidak berhasil menggeserkan sepasang pedang soat ji yang sedang meluncur datang. Kri titik dengan cepat ujung pedang tersebut menembusi ujung baju itu dan mata pedangnya melukai pula pergelangan tangan Ma Kean Tojin. Tak terlukiskan rasa kaget Ma Kean Tojin dalam menghadapi keadaan seperti ini, dalam gugupnya buru-buru dia mengayunkan tangan kirinya, sedangkan sang tubuh sama sekali tak sempat menghindarkan diri. Tuk-tuk diiringi dua kali benturan nyaring, cahaya tajam berkilauan di depan mata, tau-tau dua bilah pedang pendek yang meluncur tiba dalam gerak menyelang itu satu dari kiri yang satu dan kanan telah menancap di atas dinding pintu. Tidak. Yang lebih tepat lagi adalah menancap di kedua belah sisi betok kepala Ma Kean Tojin, jaraknya tak lebih hanya beberapa hun dari tenggorokannya. Dalam keadaan seperti ini, pada hakikatnya Ma Kean Tojin sama sekali tak bisa menggerakkan tengkutnya lagi, sebab apabila dia menggerakkan kepalanya, niscaya lehernya bakal tersayat oleh mata pedang itu. Kejadian tersebut kontan saja membuat Witi Yong Hang maupun si naga tua berekor botak menjadi tertegun dan berdiri dengan mata, terbelalak besar, hatinya bergidik dan jantungnya berdebar keras. Mereka sama sekali tak menyangka kalau Ma Kean Tojin dari bukit Hang San yang berilmu tinggi bisa terpantek di atas pintu rumah dengan begitu mudah. Sudah puluhan tahun lamanya Ma Kean Tojin termasuhur dalam dunia persilatan tapi kali ini dia telah terpantek di atas pintu oleh lemparan dua bilah pedang lawan. Kejadian semacam ini pada hakikatnya baru, dialaminya untuk pertama kali ini, dia benar-benar tak berani menggerakkan kepalanya lagi. Namun dia tidak menyerah sampai di sini saja, secepat kilat tangannya digerakkan siap mencabut keluar pedang pendek tersebut. Sambil tertawa cekikikan Soat Ji segera berseru. Tosu tua lebih baik begini saja, jangan mencoba untuk bergerak dari posisi itu. Sementara dia mengancam, sepasang tangannya telah menyambar pula kedua bilah pedang pendek yang ada di meja secepat kilat, kemudian kedua bilah senjata itu pun dilontarkan ke depan dengan cepatnya, menyusul kemudian dia menyambar lagi dua bilah pedang yang lain dan dilontarkan pula ke udara. Empat bilah pedang pendek dengan dua batang membentuk satu kelompok segera meluncur ke depan dalam bentuk menyilang. Tok-tok-tok-tok empat kali benturan nyaring bergema di udara, tau-tau sepasang tangan makantojin yang hendak dipakai untuk mencabut pedang tersebut telah terpantek pula di atas pintu oleh keempat bilah pedang tadi. Semua peristiwa ini berlangsung dalam waktu sekejap, pergelangan tangan makantojin yang tersayat oleh mata pedang pun sekarang baru mulai mengucur darah kental. Waktu itu si naga tua berkorbo tak sudah dibikin terkesiap dan ketakutan oleh kelihayaan nona tersebut. Mimpi pun dia tak menyangka kalau si nona kecil yang berdandan sebagai gadis dusun ini memiliki kepandaian silat yang begini dasyat, untuk beberapa saat dia hanya berdiri tertegun di samping tanpa bergerak sedikit pun juga. Soatji menghembuskan napas panjang, kemudian setelah bertepuk tangan dan tertawa ringan, katanya. Bagus sekali kepandaian ini, ternyata aku benar-benar mampu untuk memantek si tosu tua itu di atas pintu sehingga sama sekali tak mampu untuk berkutik lagi. Setelah lehernya dipantek dengan dua bilah pedang, lalu sepasang tangannya juga dipantek di atas pintu, makantojin benar-benar tak mampu untuk berkutik lagi. Sebagai seorang manusia yang pada dasarnya memang berotak licik dan banyak tipu muslihatnya, bukan marah oleh hulasi nona, dia malahan tertawa terbahak-bahak, serunya kemudian dengan suara yang bernada dalam. Saudara tuh bagus amat perangkap yang kalian persiapkan ini sungguh tak nyana kalau pinca bakal tertipu oleh akal muslihatmu ini. Cuheng, persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan siaute, buru-buru si naga tua berekor botak menyangkal. Akulah yang suruh dia memancing kedatanganmu kemari, setelah Soat Ji dengan cepat, dia telah menelan sebutir pil beracun ku, tentu saja semua perkataanku harus dituruti olehnya. Nona licik seru makantojin dengan seramnya, hanya mengandalkan enam belah pedang terbang, ternyata kau mampu menguasai pintu, kepandainmu ini benar-benar luar biasa sekali. Soat Ji segera berseru setelah mendengar pujian itu dengan senyum manis di kulung ujarnya, lenilah kepandain yang diajarkan Nona Cio kepadaku. Mana Nona Cio? Pinto datang kemari untuk mencari dia bersabarlah menunggu sebentar dia segera akan kembali. Kesini. Apa yang hendak kau lakukan terhadap Pinto? Menanti sampai kembalinya Nona Ceno, dia tentu akan membebaskan dirimu. Sementara itu keempat jago pedang berpita hitam yang bertugas menjaga di luar ruangan mulai curiga, karena sejak makantojin masuk ke dalam ruangan tersebut, hingga kini belum juga ada suara maupun kedengaran teriakannya, tak tahan mereka lantas melongok ke dalam ruangan itu. Begitu melongok, mereka baru mengetahui kalau wakil congkoannya telah dipantek hidup-hidup di atas pintu rumah. Dalam terkejutnya keempat orang itu segera saling memberi tanda, kemudian, Kring. Kring. Kring serentak mereka meloloskan senjatanya dan siap menerjang masuk ke dalam ruangan rumah. Sambil bertolak pinggang Soadji segera membentak nyaring. Berhenti, tiada urusan dengan kalian di tempat ini, mau apa kamu berempat? Keempat orang jago pedang berpita hitam itu merasakan pancaran sinar tajam mencorong keluar dari balik sepasang matanya yang bulat besar, kewibawaan yang besar membuat orang-orang tak berani beradu pandangan lebih jauh, tanpa sadar mereka menghentikan langkah perjalanannya. Nona, apa maksudmu berbuat demikian? Akhirnya salah seorang di antara keempat jago pedang pitah hitam itu menegur. Apa maksudmu? Nona, tahukah kau siapa orang yang kau pantek di atas pintu rumah itu? Siapakah dia? Dia adalah wakil congkoan pasukan pedang berpita hitam dari perkumpulan Ban Kiam Hwe. Apakah kalian pun anggota Ban Kiam Hwe Soadji bertanya kurang percaya? Tentu saja kami adalah anggota Ban Kiam Hwe. Masa kalian masih merupakan anggota Ban Kiam Hwe siapa bilang tidak sahut jesu pedang itu dengan gusarnya. Kalian telah menghianati perkumpulan Ban Kiam Hwe, secara diam-diam meracuni Kiam Chu sendiri HMMM, Sudah berbuat demikian masih tak malunya mengakui dirinya sebagai anggota Ban Kiam Hwe. Keempat orang jago pedang itu saling berpandangan dengan wajah tertegun, kemudian terdengar orang itu berkata lagi, Hei, apa yang sedang kau igaukan? HMMM, kalian tidak keracunan Soadji mendengus? Tidak. Anggota jago pedang berpita hitam yang ada tidak keracunan semua bukan? Tentu saja tidak. Nah, itulah dia, kalau toh kalian jago pedang berpita hitam tidak keracunan, bagaimana mungkin para jago pita hijau di bawah pimpinan congkoan pita hijau bisa keracunan semua? Mengapa pula Kiam Chu serta keempat dayangnya bisa keracunan pula? Siapa yang berkata demikian seru jago pedang tersebut dengan tubuh bergetar keras? Bukankah dalam perkumpulan kalian terdapat seorang nona yang bernama Hek Bun Kun Shokyumuai? Semalam dia tinggal di rumah kami, dialah yang menyampaikan hal tersebut kepadaku, aku rasa tak berakal salah lagi. Jago pedang itu dibikin setengah percaya setengah tidak, kembali ia bertanya. Di mana nona Chou sekarang? Dia sedang keluar, tapi sebentar lagi akan kembali ke sini. Kembali keempat jago pedang berpita hitam itu saling berpandangan sekejap, kemudian diwakili oleh orang tadi, dia berkata lagi. Apalagi yang dikatakan nona Chou Soadji segera tertawa. Nona Chou bilang, dia sengaja menarik perkataan yang terakhir panjang-panjang sementara biji matanya yang jeli melirik sekejap ke arah makuantajin yang terpantek di atas pintu, kemudian baru lanjutnya. Dalam peristiwa kali ini, di mana Kiam Chou kalian beserta para jago pedang berpita hijau diracuni orang, terdapat hal-hal yang luar biasa, bisa jadi di dalam tubuh perkumpulan ban Kiam Hwe. Memang terdapat pengkhianatnya, tapi kalian jago pedang berpita hitam sudah sepuiuh tahun lebih berbakti kepada ban Kiam Hwe. Di hari-hari biasa kalian begitu setia dan berbakti untuk partai, mustahil kalau ada orang yang berkhianat atau sengaja bersekongkol dengan orang-orang luar, oleh sebab JTU hanya makuantajin dari Bukit Hang San, Pilohon dan Naga Tua Berekorbo tak bertiga saja sebagai anggota baru yang pantas dicurigai. Meski tubuhnya terpantek di atas pintu sehingga tak mampu berkutik, namun makuantajin bisa mendengarkan pembicaraan tersebut dengan jelas sekali. Selesai mendengar ucapan mana, kontan saja dia melotot besar dan berteriak dengan gusar. Berani amat Syokyo Moai menuduh aku dengan kata-kata yang bukan-bukan. Soat Ji segera mencibir. Memangnya aku salah berkata? HMM, menurut Enchit Show kalian bertiga semuanya orang jahat, terutama sekali kau, jahatnya bukan kepalang dan ahli sekali dalam mencelakai orang secara licik. Dan kalian bertiga pula yang telah meracuni Kiam Chu kali ini. Dari ketiga orang tersebut hanya si Naga Tua Berekorbo tak seorang yang telah menelan pil beracun, dengan cemas dia lantas berseru. Tuduhan ini benar-benar membuat hatiku penasaran, karena Siaw Te sama sekali tidak mengetahui akan peristiwa tersebut. HMM, masa kau tidak tahu? Di antara kalian bertiga, hanya kau seorang yang pandai menggunakan obat pemabuk, bukan demikian? Meskipun Siaw Te pandai menggunakan obat pemabuk, namun racun yang mengeram adalah racun yang bekerjanya lambat selama hidup. Siaw Te tak pernah menggunakan racun, bantah Naga Tua Berekorbo tak cemas. Soat Ji tertawa cekikikan. Nah, sudah kalian dengar belum? Racun berdaya kerja lambat yang mengeram dalam tubuh Kiam Chu kalian pun diketahui olehnya. Heeh, 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 setan baru percaya kalau kau tidak turut serta di dalam menyusun rencana busuk itu, makanya Nchiet Shou suruh aku mencekoki pil beracun yang paling jahat di dunia ini untukmu seorang. Kini keempat jago pedang berpita hitam baru agak percaya dengan perkataan mana, namun semuanya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sambil menyeka keringat Naga Tua Berekorbo tak kembali berseru. Bukankah kau mengatakan Nonat Shou hendak menyuruh aku melaksanakan persoalan? Bila persoalan telah selesai kulakukan maka kau akan memberi obat penawarnya? Benar, mungkin persoalan kedua yang harus kau lakukan adalah membuat pahala untuk menebus dosa. Naga Tua Berekorbo tak menghembuskan napas panjang. Siaw te pasti akan berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki untuk menyelesaikan tugas itu, biar harus terjun ke lautan api, aku-aku tak akan menampik. Setelah Nonat Shou mencekoki pil beracun untukmu, tentu saja dia tak akan menghendaki nyawamu, dan dia suruh aku memantek tosu tua tersebut di atas pintu, mungkin hal ini dikarenakan di alah biang keladinya sehingga harus diselesaikan sendiri. Hei, kau mengatakan siapa biang keladinya mendadak Mako Amtojin berteriak. Tentu saja kau, hei Naga Tua Berekorbo tak bukankah dia biang keladinya? Soal ini, Siaw te benar-benar tidak tahu cepat-cepat Naga Tua Berekorbo tak menjawab sambil menggaruk-garuk kepadanya yang tidak gatal. Kau bilang tidak tahu, kalau begitu pun di alah orangnya. Mendadak Mako Amtojin mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, tapi baru saja dia bergelak, lehernya yang bergetar segera menyentuh mata pedang menancap silang di atas lehernya, kontan saja lehernya tergores sehingga terluka, darah segar segera bercucuran dengan derasnya. Mengetahui akan hal itu, buru-buru ia segera hentikan gelak tertawanya sampai di tengah jalan. Apa yang kau tertawakan? Soat Ji segera menegur. Pintun menertawakan Chokyo Moai karena dia sudah salah taksir kata Mako Amtojin sambil tertawa seram, Ban Kiam Hwe Chu masih muda dan tak mampu bekerja. Apakah maksud perkataanmu itu? Soat Ji membelalakan matanya lebar-lebar. Mako Amtojin mendengus dingin, Sudah sepuluh tahun lebih para jago pedang berpita hitam berbakti kepada Ban Kiam Hwe, tapi sayang sekali orang-orang yang sudah berbakti sepuluh tahun ke atas itu hampir seluruhnya telah diancam dan disandra orang pada dua puluh tahun sebelumnya, sehingga keadaan mereka pada hakikatnya tak bebas lagi. Salah seorang di antara keempat jago pedang berpita hitam itu segera melompat ke depan, kemudian bentaknya. Hidung kerbau tua, kau jangan memfitnah orang semaunya sendiri. Bersama dengan terjangan tersebut, sekilas cahaya tajam segera menyambar ke depan langsung menusuk ke dada Mako Amtojin. Hampir setiap jago pedang berpita hitam memiliki ilmu pedang yang sangat lihai, bila berada di hari-hari biasa, mungkin Mako Amtojin masih mampu untuk menghadapi mereka tetapi sekarang, tubuhnya masih terpantek di atas pintu dan sama sekali tak berkutik. Serargan dari jago pedang berpita hitam itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, cahaya pedang menyambar lewat, tampaknya Mako Amtojin dari bukit Hang San bakal tewas di ujung pedangnya. Namun baru saja jago pedang itu melompat bangun, mendadak ia mendengus tertahan kemudian. Belaam, jatuh terduduk di atas tanah dan tak mampu merangkak bangun lagi. Seperti terserang penyakit menular saja, tahu-tahu tiga orang jago pedang berpita hitam lainnya yang berada di luar pintu ikut bertumbangan pula ke atas tanah, setelah itu tak seorang pun di antara mereka yang mampu merangkak bangun lagi. Soadji hanya berdiri di sisi meja sambil membelalakan matanya lebar-lebar lalu serunya. Ahadiah hendak membunuhmu untuk melenyapkan saksi, Hai, naga tua berekor botak, kaukah yang telah menyelamatkan tosu tua tersebut. Dengan cepat naga tua berekor botak menggelengkan kepalanya berulang kali. Sungguh aneh, padahal kekatnya Siau tetap sempat untuk turun tangan. Sementara itu maku antojin masih tetap memicinkan matanya, namun sorot metu yang terpancar kemudian setelah ia membuka matanya setajam sembilu, dengan suara menyeramkan dia menegur. Saudara tu, dia telah dihajar jalan darahnya, coba kau bebaskan totokannya dan tanya kepadanya telah mendapat perintah dari siapa. Naga tua berekor botak mengiakan dan segera maju mendekat, setelah diperiksanya dengan seksama, segera ditemukan sebutir. Batu kecil di atas jalan darah yang kihiat pada dada jago pedang itu. Diam-diam ia menjadi amat terkejut, serunya tanpa terasa, ah-ah-ah-ah, milik kihiat atau memukul jalan darah dengan butiran. Beras. Cepat dia menepuk bebas jalan darahnya sembari membentak keras. Ayo cepat bilang, kau mendapat perintah siapa? Baru saja tangannya yang menepuk bebas jalan darah orang itu digesarkan tempatnya mendadak sekujur tubuh jago pedang tersebut mengejang keras, lalu meleleh darah hitam dari mulutnya, setelah itu terkulailah dia dan tewas. Ah-ah-ah, dia telah bunuh diri dengan menelan racun seru naga tua berekor botak kemudian. Kalau begitu dalam mulut orang-orang itu tentu sudah dipersiapkan obat beracun, ucap maku antojin dengan suara menyeramkan. Ye-ah-ah, dia takut membocorkan rahasianya maka ia baru bermaksud membunuhmu untuk menghilangkan saksi kata Soat Ji. Tapi kini dia sudah menelan racun dan mati, tentunya kau tak usah khawatir untuk berbicara sepuasnya bukan? Makuan lojin tertawa seram. Setelah mereka siap turun tangan terhadap pintu, tentu saja pintu akan membeber pula rahasianya, tapi makuan dari bukit Hang San tak sudah berbicara selama ada di bawah ancaman orang, sekalipun akan kubeberkan juga mesti menunggu sampai kau mencabuti semua pedang pendek itu. Kembali Soat Ji mencibirkan bibirnya. Dengan diriku, masalah mana tiada sangkut pautnya sama sekali, aku toh tidak menyuruh kau mengatakannya. Lebih baik tunggu saja sampai kedatangan N. Chit Show, HMM. Apa yang dikatakan N. Chit Show memang benar kau bukan otaknya, sudah pasti pelakunya, kalau tidak, mengapa orang lain tidak bermaksud membunuh naga tua berekor botak melainkan hendak turun tangan terhadap dirimu. Kemba I. Maka Andojin tertawa seram. Sayang sekali pintu tidak doyan dengan kera mengumpahkan seperti ini, bila Nona ingin bertanya, lebih baik tanyakan saja secara langsung kepada orang yang telah menelan racun ini, apa yang dia ketahui tak bakal lebih sedikit daripada apa yang pintu ketahui. Soat Ji segera berpaling dan bertanya kepada naga tua berekor botak. Kau benar-benar tidak tahu. Naga tua berekor botak menggaruk-garukan kepalanya yang gatal, kemudian menyaut. Bila Nona bersikeras ingin tahu, baiklah lohu akan mengutarakannya keluar, sesungguhnya semua persoalan ini adalah hasil kerja Shen Toa Seng seorang. Bukankah Shen Tai Seng adalah congkoan pasukan pita hitam? Mengapa dia dapat berhianat? Dia seperti memahami semua seluk-beluk dari perkumpulan Ban Kiam Hwee. Di hadapan umum Shen Tai Seng telah mengutungi lengan kanan sendiri, terhadap Ban Kiam Hwee Ocu dia merasa tak berkenan di hati. Apa sangkut perautnya hal ini dengan Ban Kiam Hwee Ocu tanya Soat Ji Keheranan. Dengan nama serta kedudukan Ban Kiam Hwee Ocu dalam dunia persilatan, dia merasa mengapa harus tunduk pula di bawah perintah. Siulur Cileng, dia menganggap hal semacam ini merupakan ketidakbecusan Ban Kiam Hwee Ocu. Oha, jadi dia bersekongkol dengan orang-orang Tok Seh Sia lantaran membenci Ban Kiam Hwee Ocu. Bukan begitu, orang-orang Tok Seh Sialah yang bersekongkol dengannya, konon pihak Tok Seh Sia mempunyai semacam rumput beracun yang dapat membantunya untuk memulihkan kembali lengan kanannya yang lumpuh. Jadi dia bersedia menggabungkan diri dengan pihak Tok Seh Sia, sehingga Kiam Hwee Ocu sendiri pun diracuni? Bukan begitu, dia meracuni jago-jago berpita hitam lebih dulu naga tua berkorbo tak menerangkan. Tapi, bukankah kawanan jago berpita hitam tiada yang keracunan Soat Ji kembali keheranan? Racun yang dicekokkan ketubuh kawanan jago berpita hitam itu konon tiada obat yang bisa memusnahkannya, tetapi setiap setengah bulan sekali harus mengambil sebutir obat penawar darinya, dengan begitu racun mana tak akan bekerja. Keru ini memang sangat lihai, kalau tidak, sulit memang baginya untuk mengendalikan segenap jago pedang berpita hitam. Berbicara sampai di situ, dia lantas manggut-manggut dan berkata kembali, obat beracun semacam ini tentu saja atas pemberian dari orang-orang Tok Seh Sia, Tapi apa sebabnya dia tidak mempergunakan tersebut terhadap Ban Kiam Hu Ochu dan para jago berpita hijau? Sebaliknya menggunakan racun yang lambat daya kerjanya? Soal ini Lohu kurang begitu tahu. Mak Anto Jin segera tertawa seram sambil menimbrung. Soal itu mah gampang sekali, racun itu hanya digunakan terhadap para jago berpita hitam karena tujuannya yang terutama adalah mengendalikan mereka, tentu saja dia tidak akan mampu untuk mengendalikan Ban Kiam Hu Ochu serta para jago berpita hijau. Benar juga perkataan ini, lantas mengapa pula dia melepaskan racun yang lambat daya kerjanya ke dalam tubuh Ban Kiam Hu Ochu sekalian? Racun itu baru akan bekerja selewatnya tiga hari, kata Mak Anto Jin sambil tertawa dingin, dia berharap Ban Kiam Hu Ochu bisa mengetahui kalau semua orang telah keracunan, dalam situasi yang kritis ini, dia pasti akan meminta bantuan ke Liong Bun Sia. Aku tidak mengerti dengan perkataan ini, bila dia membiarkan Ban Kiam Hu Ochu mengundang datang jago-jago lihainya dari Liong Bun Sia sehingga kawanan jago itu berdatangan semua, bukankah hal ini justru tidak menguntungkan bagi posisinya? Mako An Lo Jin mendengus dingin. Kekuatan inti dari Ban Kiam Hu Ochu, selain terdiri dari jago berpita hijau, masih ada jago-jago berpita merah dan putih, jumlah orang maupun ilmu silatnya masih jauh di atas kemampuan jago-jago berpita hitam, apabila mereka bisa berdatangan semua ke sana, bukankah dia dapat bertindak dengan meringkus mereka sekaligus? Tanda tanya. Tergetar keras tubuh Soat Ji setelah mendengar perkataan itu dengan wajah berubah serunya. Ah ah ah, inilah siasat racun dari Chintai Seng sungguh berbahaya dan keji. Siapa tidak keji dia bukan lelaki sejati. Di katama Ko An Lo Jin Sinis dalam dunia persilatan mamang berlaku tradisi siapa kuat dia menang, terhitung seberapa hal tersebut. Tak heran kalau En Ciccio menahan kalian bertiga di sini, rupanya kalian memang benar-benar mengetahui lapar belakang dari siasat busuk tersebut, ucap Soat Ji. Kemudian setelah mendengarkan kepala dan memandang cuaca, mendadak serunya lagi dengan gelisah. Ah 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 ah, tengah hari sudah lewat, dan En Ciccio sudah hampir pulang, aku belum menanak nasi untuknya. Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan lari menuju ke dalam dapur. Wee Tiong Hang dapat mendengar semua pembicaraan tersebut dengan jelas, segera pikirnya. Tampaknya semua pertanyaan yang diajukan Soat Ji merupakan ajaran dari Cio Kyo Mo Ai, ini berarti Cio Kyo Mo Ai yang selalu berada di sekitar tempat ini, tak heran tahu keempat jago pedang berpita hitam itu berhasil dibekuk dalam waktu singkat. Terbayang kalau Cio Kyo Mo Ai berada di sekitar sana, apalagi Mako Anto Jin bertiga serta ketiga orang jago pedang berpita hitam telah dikuasai semua, dia pun kembali ke pembaringan dengan perasaan legat, kemudian bersemedi lagi untuk secepatnya memulihkan kondisi tubuhnya. Soat Ji yang berada dalam dapur nampaknya repot sekali, terdengar suara merajang, suara memasak bergema tiada hentinya. Tak selang berapa saat kemudian pintu kamar dibuka orang dan Soat Ji muncul dengan membawa sebuah baki kayu, ucapnya sambil tersenyum manis. Siang Kong, perutmu tentu sangat lapar, cepatlah bersantap dulu. Terima kasih nona katawi Tiong Hang sambil melompat turun dari pembaringan. Merah selembar wajah Soat Ji karena jengah, ucapnya lagi dengan suara lirih. Mungkin masakanku kurang enak dan tidak mencocoki seleramu. Bagaimana dengan nona sendiri? Tentunya kau belum bersantap bukan? Ahad tidak mengapa, aku harus mengantar nasi untuk kedua orang kakakku dulu, terpaksa Siang Kong harus mengurusi diri sendiri. Silahkan nona, aku bisa membereskan diriku sendiri. Kalau begitu aku akan pergi dulu ucap Soat Ji sambil tersenyum manis. Selesai berkata, dia membalikan badan dan berjalan keluar. Kali ini dia tidak merapatkan pintu kamarnya, sehingga Wee Tiong Hang dapat menyaksikan keadaan di luar. Gadis itu kembali ke dapur dan mengambil sebuah keranjang bambu, kemudian setelah mengenakan topi lebir, selangkah demi selangkah dia meninggalkan ruangan. Nona, kau hendak kemana naga tua berekor botak segera menegur cemas. Oleh karena di dalam perut bersarang sebutir pil beracen, mau tak mau dia pun harus menaruh perhatian khusus terhadap setiap gerak-gerik Soat Ji. Sambil tertawa Soat Ji segera menyaut. Aku hendak mengirim nasi untuk kakakku yang berada di sawah, sebentar lagi Nona Tso juga akan datang, tunggu saja di sini dengan perasaan lega. Sembari berkata, dia lantas melangkah keluar dari pintu rumah. HMMM titik pandai amat bersandiwara, Gumama Kean Tojin. Dengan suara menyeramkan sepeninggal gadis itu padahal ilmu. Silat yang dimiliki dayang tersebut sama sekali tidak berada di bawah kepandayan kita semua. Maksud Toheng, Dia adalah penyaruan diri anggota Bankiam Hwe Serunaga Tua berkor botak dengan perasaan terkesiap. Benar, Pinto tidak bisa menduga siapa gerangan orang tersebut. Mungkinkah hek bungkun? Tidak mirip, Wajahnya sama sekali tidak memakai bahan obat-obatan untuk menyamar dari, Usianya masih begitu muda, Namun kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliknya luar biasa, Sungguh membuat hati orang tidak habis mengerti. Ehm, Saudara Tsu, Sekarang tentunya kau bisa membebaskan pincah bukan? Maksud Toheng, Kau hendak menyuruh Siawte untuk mencabut pedang tersebut? Bagi kemampuan yang dimiliki Tsu Heng, Semestinya hal ini hanya merupakan suatu pekerjaan yang gampang sekali. Naga tua berkor botak tertawa kering, Memang, Bagi Siawte mencabut ke enam bilah pedang tersebut merupakan pekerjaan yang gampang, Tapi siapa pula yang akan memunahkan racun yang mengeram di dalam perut Siawte? Baru selesai dia berkata, Mendadak terdengar serentetan suara merdu bergema memecahkan keheningan. Tidak sulit bila kau menginginkan obat penawar racun itu, Cuma hal ini tergantung bagaimanakah penampilanmu sendiri. Menyusul suara tertawa itu tampak sesosok bayangan manusia melangkah masuk ke dalam rumah. Bagaikan berjumpa dengan bintang penolongnya, Dengan girang naga tua berkor botak berseru. Bagus, bagus sekali, Akhirnya nona Cio muncul juga. Berbicara sampai di situ, Mendadak dia teringat akan perkataan nona tersebut, Maka sambil berseru tertahan, Buru-buru dia membungkukan badannya sembari berkata, Apa yang dipesankan nona, Hamba telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, Sekarang harap nona menyampaikan perintah yang kedua. Cio Kiu Mo Ai tertawa terkekeh-kekeh, Bagus, sekarang lepaskan dulu orang itu. Tentu saja nona itu tidak ragu, Makaan Tojin dari bukit Hang San itu bakal melarikan diri dari hadapannya. Ketika naga tua berkor botak saling bertatapan pandangan dengan nona tersebut, Diam-diam ia merasa amat terperanjat segera pikirnya di dalam hati. Bukankah dia pun sudah terkena racun bersifat lamban dari Chen Tai Seng sehingga tenaga dalamnya telah punah justru. Karena itu Chen Tai Seng baru mengutus kami bertiga untuk datang membekuknya, Tapi heran, mengapa dia tidak menunjukkan gejala keracunan? Kini, di dalam perutnya telah bersarang sebutir pil beracun padahal tanpa ancaman yang bisa merenggut jiwa itu, Asal kepandaian silat Cio Kiu Mo Ai belum punah saja, Mustahil mereka bertiga mampu menandingi kelihayannya. Mendengar perkataan tersebut, Si naga tua berkor botak segera mengiakan berulang kali, Ia segera mendekati pintu rumah, Dan mencabut ke enam bilah padang pendek itu, Ialu dengan hormat sekali meletakkannya ke atas meja. Sementara itu, Cio Kiu Mo Ai telah mengambil tempat duduk di belakang meja, Sembari mendongakan kepalanya kembali dia berkata, Sekarang, bebaskan pula totokan jalan darah tilohan. Tadi hamba telah mencoba untuk membebaskan totokan jalan darahnya, Namun tak berhasil membebaskan totokan Hong Beng Tai Su. Tepuk dulu leng tai hiatnya, Kemudian baru menotok jalan darah yan ki hiat, Perintah Cio Kiu Mo Ai dingin. Naga tua berkor botak menurut, Dia menepuk dahulu jalan darah leng tai hiat di tubuh tilohan Hong Beng Ho Siu, Kemudian baru menotok jalan darah yan ki hiat pada dadanya. Benar juga, Baru saja jari tangannya menyodok, Tilohan Hong Beng Ho Siu telah memuntahkan segumpal riak kental, Kemudian memutar biji matanya dan bangkit berdiri. Cio Kiu Mo Ai sama sekali tidak memandang sekejap matapun ke arahnya, Dengan suara dingin ia berseru, Kemudian, Ma Koan Tojin, kau tahu akan kesalahanmu. Ma O Koan Tojin sudah malang melintang di dataran Tionggoan banyak tahun, Dia pun termasuhur karena kekejiannya, Namun setelah berhadapan muka dengan Nona berwajah cantik tapi berhati kejam ini, Ia seolah-olah mati kutunya, Pada hakikatnya dia seperti tak berani menyalahi Nona tersebut. Bukan hanya begitu, Dilihat dari sikap Cio Kiu Mo Ai yang bebas dari pengaruh racun saja sudah membuatnya tak berani bertindak sembroro, Dengan wajah serius dia lantas berkata hambar. Entah dosa apakah yang telah hamba lakukan? Cio Kiu Mo Ai merendengus dingin, Kalian telah menggabungkan diri dengan Ban Kiam Hwe, Berkat perhatian dan mengharga dari Kiam Chu, Kau bahkan diberi jabatan sebagai wakil Chong Koan, Seharusnya atas kebaikan tersebut kau berbakti dan setia kepada partai, Ketika Chen Tai Seng meracuni Kiam Chu, Seharusnya kau yang tahu akan rahasia ini melaporkan jalannya peristiwa kepada pemimpinmu, Mengapa kau tidak melaporkan hal mana kepada Kiam Chu? Dilohan Hong Beng Hwe Sio segera merangkap sepasang lengannya di depan dada, Om Yotohut. Hamba sekalian pun telah diracuni pula oleh Chen Chong Koan, Sesungguhnya kami sudah tidak bebas lagi. Semua persoalan yang kalian lakukan telah ku ketahui, Kata Chokyo Mo Ai dingin, Chen Tai Seng berani mengkhianati perkumpulan HMM. Tak nanti ia bisa meloloskan diri dari cengkeraman kami. Berbicara sampai di situ, Dia lantas bangun berdiri, Pedang berpita kuningnya diloloskan dari sarung dan di antara getaran tangannya, Kering diiringi suaranya ring, Selapis cahaya biang lala berwarna perak telah muncul di hadapan mukanya. Setajam semilu sorot met Chokyo Mo Ai, Mendadak dia merentangkan tangannya ke depan, Terdengar angin pedang menderuduru, Sekilas cahaya perak telah meluncur dari genggamannya. Tatkala cahaya pedang itu hampir sampai di depan pintu, Tampak tangannya membuat gerakan di tengah udara, Pedang yang sudah meluncur sejauh tujuh di patah di mendadak memutar arahnya Dan meluncur kembali ke tangannya dengan kecepatan luar biasa. Chokyo Mo Ai menyambut kembali pedangnya dan menancapkan ke atas tanah, Lalu dari sakunya dia mengeluarkan dua butir pil berwarna hitam dan diletakkan di atas meja, Serunya kemudian sambil tertawa dingin. Kalau toh kalian telah menelan pil beracun dari Chintai Seng, Maka sekarang aku mendapat perintah dari Kiam Chu, Di sini terdapat dua butir pil beracun yang kalian telan, Tentu saja kalian boleh menolak untuk menelan pil tersebut, Cuma kamu harus mampu menerima sembilan buah seranganku, Asal berhasil maka kalian boleh meninggalkan ruangan ini dalam keadaan hidup. Walaupun ilmu melepaskan pedang terbang tadi belum mencapai titik kesempurnaan Tapi bagaimanapun juga kepandayan tersebut merupakan ilmu pedang terbang yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan. Makaan Tojin dan Tio Lohan Hong Beng Ho Sio sama sekali tak menyangka Kalau seorang dayang dari Ban Kiam Hwe Chu pun bisa mempelajari ilmu pedang yang sempurna. Dia bilang, asal dia mampu bertahan sebanyak sembilan gebrakan maka mereka boleh meninggalkan tempat tersebut, Tentu saja ucapan mana bukan kosong belaka, Akan tetapi mereka pun tahu kalau tenaga gabungan mereka bertiga pun belum tentu akan berhasil memenangkan pertarungan itu. Makaan Tojin memang pada dasarnya seorang manusia licik yang banyak tipu muslihatnya, Setelah menyaksikan situasi di sana, pelan-pelan dia maju mendekati meja dan mengambil pil itu sambil dileptakan pada telapak tangannya, Kemudian sambil mendongakan kepalanya dia bertanya, Nona, dapatkah kau memberitahu kepadaku bagaimanakah sifat dari racun ini? 12 jam kemudian racun itu baru akan mulai bekerja, Seng korban akan merasakan tubuhnya membusuk sebelum akhirnya hancur dan meleleh menjadi air. Mendengar ucapan mana, berubah hebat paras muka tilohan Hong Beng Hwasyu. Berkilat sinar tajam dari balik matemakuan Tojin yang sipit itu, Tiba-tiba dia mengambil pil tersebut dan dimasukkan ke dalam mulutnya kemudian, Keluuk ditelan ke dalam perut. Hamba siap menantikan perintah dari Nona, katanya kemudian sambil membungkukan badan. Tilohan Hong Beng Hwasyu tidak percaya kalau makuan Tojin yang di hari-hari biasa banyak curiga itu benar-benar akan menelan pil beracun itu, Namun kalau dilihat dari mimik wajahnya kelihatan seakan-akan berbuat sungguhan, hatinya menjadi gelisah sekali. Selembar wajahnya yang putih dan gemuk itu mulai dibasahi dengan peluh sebesar kacang kedelai. Syokyo Moai pun tidak menyangka kalau makuan Tojin akan menelan pil tersebut sedemikian cepatnya, Tapi ia sama sekali tidak memandang ke wajah makuan Tojin barang sekejap pun, sepasang. Matanya yang tajam bagaikan semilu segera dialihkan ke wajah tilohan, setelah itu serunya sambil tertawa dingin. Taisu kau enggan menelan pil beracun ini berarti kau ada maksud untuk meminta pelajaran? Saking gelisahnya, tilohan membungkukan badannya berulang kali. Hem, hamba tidak berani. Kecuali menelan pil beracun itu, kau harus menyambut sembilan buah seranganku, hanya ada dua jalan ini yang bisa kau tempuh. Apakah saudara Tsu juga telah menelan tanya tilohan sambil berpaling? Siaw te telah menelan pil tersebut sedari tadi, aaai, bila dua belas jam kemudian racun itu akan bekerja, maka Siaw te bakal mampu satu jam lebih awal daripada kalian berdua. Saudara, kau, kau benar-benar telah menelan pil itu kembali tilohan bertanya. Makaan Tojin tertawa seram. Apakah Taisu tidak melihat jelas? Chokyu Moai segera tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 dari dulu hingga sekarang, tiada manusia yang dapat lolos dari kematian. Taisu, sudahkah kau mengambil keputusan? Sambil bermuram dua jati lohon segera mengulurkan tangan, jari tangannya waktu itu sudah gemetar hampir kaku, sahutnya berulang kali. Kalau memang kalian berdua telah menelannya, berarti tinggal pintu, pintu seorang tentu saja aku-aku pun harus menelannya juga. Dengan memeranikan diri dia mengambil pil beracun itu dari atas meja, lalu sambil memejamkan matanya memasukkan pil itu ke dalam mulut, setelah itu ditelannya ke dalam perut secara paksa. Padahal hakikatnya kejadian seperti ini jauh lebih menegangkan daripada suatu pertempuran, selain harus memeras otak, juga banyak mengeluarkan tenaga. Begitu pil tadi masuk ke mulut, paras mukanya telah berubah menjadi pucat keabu-abuan, sepasang kakinya menjadi lemah dan gemetar keras. Akhirnya sambil terkulai lemas di atas tanah, pilohan berkata dengan lemah. Omin tohut, habis, habis sudah riwayat pintu. Menanti tilohan telah menelan pil beracun tersebut, maka antajain baru menjurah kepada Chokyumoi sembari berkata. Hamba berdua telah menurut perintah dengan menelan pil beracun itu, entah apakah yang hendak Nona berikan sekarang? Orang ini benar-benar berotak licik dan banyak sekali akal musihatnya, sebelum tilohan menelan pil tersebut, ia selalu menahan diri dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah mendengar perkataan tersebut, tanpa terasa TNI Lohan merasakan semangatnya berkobar kembali, buru-buru dia merangkak bangun dari atas tanah. Bila kalian bersedia mendengarkan perintahku, tentu saja ada persoalan yang harus kalian lakukan, cuma sebelum hal ini dilakukan aku hendak menerangkan dulu, sesungguhnya pil beracun itu tiada obat penawarnya. Kontan tubuh tilohan yang gemuk itu lunglai dan roboh ke tanah dengan lemas, serunya sambil bermuram durja. Kalau memang begitu, mengapa kau tidak membiarkan kami mati keracunan saja? Naga tua berkorbotak pun merasa sangat gelisah, serunya dengan suara parau. Nona, kau telah berjanji kepada hamba, mengapa kau hendak mengingkari janji? Sedangkan maku antojin segera menegur dengan kening berkerut. Taisu, saudara tu, kagaimana sih kalian ini? Bagaimanapun juga kita toh sudah diracuni oleh Chintai Seng, cepat atau lambat bakal mati juga akibat keracunan, kini kita sudah berbakti dengan Ban Kiamhwe, dan Nona Chow pun ada tugas yang harus kita kerjakan, sekalipun dia memberi pil beracun lebih dulu, hal ini tidak menjadi masalah buat kita. Nah, Nona Chow ada perintah apa silahkan saja diutarakan. Sembari berkata, diam-diam dia mengerlingkan matanya berulang kali ke arah mereka berdua. Naga tua berkorbotak segera menyadari akan hal itu, buru-buru katanya pula sambil mengangguk. Perkataan saudara tu memang benar, kecuali mati tiada urusan besar lainnya, silahkan Nona memberi perintah. Kalau toh kalian berdua telah berkata demikian, apalagi yang bisa pinco-pinto ucapkan sambung tilohan. Chow Kiu Moai segera mendengus, sudah ku katakan kalau tiada obat penawarnya, hal ini benar-benar memang tiada obat penawarnya, tapi asal kalian bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik, setelah ku cekoki kalian dengan racun tentu saja mempunyai care pula untuk memunahkan racun itu. Coba kalian lihat benda apakah ini? Pelan-pelan dia mengeluarkan sebatang pena kemala berwarna hijau dari sakunya, kemudian diperlihatkan di hadapan ketiga orang itu. Mencorong sinar terang dari balik mati si naga tua berkorbotak, serunya tertahan. Ah ah ah, lubunsi. Tio Lohan melompat bangun pula dari atas tanah, sambil merangkap tangannya di depan tiada ia berseru. Buddha Maha Pengasih, Pin Cheng tertolong sudah dari ancaman maut tanda seru. Chow Kiu Moai menyimpan kembali pena kemala tersebut kemudian katanya lagi. Lubunsi dapat memunahkan segala macam racun keji yang ada di dunia ini, bila tugas kalian sudah selesai dikerjakan, bukan saja racun yang kalian telan akan segera punah, sekalipun racun yang mengeram dalam tubuh kalian akibatulah dari centai iseng pun dapat dipunahkan sama sekali. Makaan Tojin segera manggut-manggut. Hambetoh sudah bilang, setelah menggabungkan diri dengan Ban Kiam Hwe, tentu saja selama hidup tak akan berubah pendirian lagi, bila nona ada urusan silahkan saja disampaikan. Dari sakunya Chow Kiu Moai mengeluarkan sepucuk surat rahasia, kemudian dengan wajah serius katanya. Surat ini menyangkut masalah gagal atau berhasilnya perkumpulan kita, karena itu harap Huchong Kuan melaksanakan semua tugas sesuai dengan apa yang kutulis dalam surat rahasia ini, bila ada kesalahan maka akibatnya cukup luar biasa. Makaan Tojin menerima surat rahasia itu sembari berjanji. Bila hamba melakukan suatu kesalahan, Makaan Tojin dari Hang San akan mempersembahkan batok kepalanya. Chow Kiu Moai tertawa. Jika Ban Kiam Hwe bisa membebaskan diri dari mara bahaya dan menjadi selamat, maka pahalah Huchong Kuan lah yang terutama, aku dapat mengajukan kepada Kiam Chu agar menaikan pangkatmu, sudah barang tentu pada saat itu kedudukan Chong Kuan pedang pitah hitam akan menjadi milik Huchong Kuan. Terima kasih atas perhatiannya dari nona, buru-buru Makaan Tojin berseru. Biar harus terjun ke lautan api pun Pincheng tak akan menampik sambung Tilohan Hong Beng Ho Siopula nona, tugas apa yang hendak kau berikan kepada Pincheng? Tai Su dan Huchong Kuan serombongan dalam surat itu sudah kujelaskan semua persoalan secara terperincinah, kalian boleh berangkat lebih dulu. Makaan Tojin menyimpan surat itu kemudian bersama Tilohan berangkat meninggalkan ruangan. Baru tiba di depan pintu, dia saksikan di depan pintu telah berdiri menunggu empat orang jago pedang berpita hitam. Tidak, di samping mereka berdiri pula seorang kakek berkepala botak, berwajah merah dan memelihara jenggot kambing. Ketika menyaksikan Makaan Tojin dan Tilohan telah berjalan keluar dari ruangan gubuk, orang itu segera maju menyongsong lalu sambil tersenyum dan menjurah katanya. Chu Heng, Tai Su, rupanya kalian bersembunyi di rumah ini, bikin Xiao Te kebingungan saja. Menjumpai orang ini, Makaan Tojin serta Tilohan Hong Beng Ho Sio menjadi terperanjat sekali. Di dalam rumah gubuk itu terdapat seorang naga tua berekor botak Chu Samsung yang telah menelan pil beracun, sedang dari luar rumah gubuk muncul kembali seorang naga tua berekor botak Chu Samsung. Kejadian tersebut kontan saja membuat dua orang jago kawakan yang sudah berpengalaman ini dibikin kebingungan setengah mati. Sesungguhnya dari dua orang naga tua berekor botak yang berada di luar ramah dan di dalam rumah, manakah yang asli dan mana pula yang gadungan? Soal asli gadungannya bisa tak usah diurus, tapi yang terpenting sekarang adalah orang ini seorang teman atau musuh. Sementara kedua orang itu masih berdiri tertegun, naga tua berekor botak itu sudah maju ke muka sambil tertawa misterius, kemudian ujarnya. Bukankah kalian berdua mendapat perintah dari Nonat Shou untuk melaksanakan pekerjaan? Untuk sementara waktu Xiao Te akan ditugaskan di bawah komando Huchong Kean dan menuruti perkataan kalian berdua. Ma Kean Tojin adalah seseorang yang banyak menaruh curiga baru saja dia akan kembali ke rumah untuk minta petunjuk dari Tshokyu Moai. Mendadak terdengar suara dari Tshokyu Moai telah berkumandang dari dalam rumah. Huchong Kean tak usah banyak curiga, bawa saja mereka pergi bersamamu. Sepeninggalan Ma Kean Tojin sekalian, si naga tua berekor botak Tshu Sam Seng baru tak sanggup menahan sabarnya, dia segera menegur. Nona, hamba. Tak usah bertanya, Tukas Tshokyu Moai sambil tertawa, tugasmu tidak kalah pentingnya dari mereka, aku akan serahkan pula sepucuk surat rahasia kepadamu. Laksanakan saja menurut apa yang kutulis di dalam surat tersebut. Selesai berkata benar juga, dia mengeluarkan sepucuk surat rahasia dari sakunya dan diangsurkan ke depan. Setelah menerima surat rahasia itu, naga tua berekor botak baru membungkukan badan sembelari berkata, Kalau begitu hamba akan memohon diri lebih dulu. Tidak, kau tak boleh berangkat sekarang, kini masuk dulu ke kamar sebelah kanan dan bakai si surat rahasia tersebut hingga selesai, kemudian bakarlah surat mana dengan api. Naga tua berekor botak Tshu Sam Seng tidak mengetahui obat apa yang dijual dalam cupu-cupunya, terpaksa menurut perintah dan menuju ke kamar sebelah kanan. Oleh karena pintu kamar Witilongbong terbentang lebar, maka si anak muda tersebut dapat menyaksikan semua kejadian dengan jelas, diam-diam ia merasa kagum sekali. Nona Tshu selain pandai ilmu siasat perang, juga pandai mengatur persiapan, tampaknya dia seperti mempunyai rencana yang matang sekali. Begitulah, selesai memberikan perintahnya, Tshu Kiu Moai membenahi rambutnya dan menuju ke dalam kamar, sambil mendengapkan kepala dia bertanya. Wisi Yau Hiap, bagaimanakah perasaanmu sekarang aku sudah merasa semibuh kembali? Tshu Kiu Moai tertawa. Bagus sekali kalau begitu, katanya, mungkin malam nanti masih ada persoalan iagi, saw hiap, pedang muku sembunyikan di bawah pembaringan, mumpung masih ada waktu setengah hari baik-baiklah beristirahat dulu, sekarang aku harus pergi karena masih ada urusan lain. Nona silahkan saja pergi ucap Witi Yong Hong. Tshu Kiu Moai berpaling sambil tertawa, kemudian membalikan badan dan berlalu dari situ. Pada saat inilah, dari kejauhan sana berkumandang suara derap kaki kuda yang amat ramai, suara tersebut makin lama semakin mendekati rumah gubuk ini. Tak lama kemudian, suara tadi telah sampai di depan pintu, kemudian tampak seorang kakek kurus kecil berjubah hijau dengan mengempit sebuah kotak emas berjalan masuk ke dalam. Kepada Tshu Kiu Moai diam memberi hormat lalu katanya, sesudah memperoleh perintah, hamba segera menyusul kemari. Dibandingkan dengan kiam, Tia Sian Seng bisa sampai di sini pada saatnya, hal ini memang paling baik, tukas Tshu Kiu Moai cepat. Kakek kurus kecil itu berseru tertahan, lalu sahupnya sambil tertawa. Yaa, kalau dihitung-hitung masih lebih awal setengah jam daripada waktu yang ditentukan Nona, sebenarnya ada urusan penting apa? Bukankah kau pernah berjumpa dengan Hekset Seng Sahtian Yeu? Hamba bukan cuma sekali saja bertemu dengannya, sahut kakek kurus kecil itu tertawa. Masih ingat, kakek kurus kecil itu mengangkat bau. Asal hamba pernah bersuha sekali saja, maka selamanya tak akan melupakan kembali. Bagus sekali, kalau begitu ikutilah aku. Selesai berkata dia membalikan badan dan menuju ke kamar sebelah kanan. Buru-buru kakek kurus kecil itu masuk pula ke dalam ruangan tersebut, kurang lebih seperminum teh kemudian Tshu Kiu Moai. Baru keluar dari kamar sebelah kanan dan buru-buru menuju keluar pintu. Matahari hampir tenggelam di ujung langit, Soat Ji dengan membawa keranjang bambu pulang dari sawah, kembali dia sibuk di dapur untuk menanak nasi dan membuat sayur. Terima kasih. Terima kasih.